Ada partisi yang terhapus, ya mungkin nggak sengaja terhapus saat install ulang ya, atau saat mengatur-ngatur partisi. Bisa jadi juga karena ada error di hard disk, SSD, ataupun Windows kalian. Virus juga bisa jadi penyebabnya. Nah lalu solusinya apa? Tenang, di video ini saya akan tunjukkan cara mengembalikan partisi yang terhapus di hard disk ataupun SSD. Dan juga menyelamatkan data-data di dalamnya. Seperti biasa, ngopi dulu. Let's go! Halo, selamat datang lagi di channel TechCoffee bersama saya, Faham Hidayat. Yang paling penting saat partisi terhapus itu jangan sampai di format. Partisi yang terhapus itu emang hilang di Windows Explorer. Kalaupun ada, nggak bisa dibuka. Tapi, coba cek di disk manajemen. Harusnya masih ada. Biasanya ada tulisan free space, unallocated, atau raw di partisinya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tenang aja. Karena masih bisa dikembalikan menggunakan cara di video ini. Yang penting, jangan di format. Dan jangan buat partisi baru. Karena nanti makin sulit untuk menyelamatkan data-data di dalamnya. Untuk mengembalikan partisi yang terhapus, kita perlu aplikasi khusus yang punya kemampuan recovery data. Ada banyak yang kalian bisa pilih, tapi kalau di video ini saya akan menggunakan iBoysoft Data Recovery. Soalnya aplikasi ini punya algoritma yang cukup baik dalam memulihkan data atau partisi yang terhapus. Ini saya tunjukkan sebentar ya fitur-fiturnya. Ini dia bisa memulihkan partisi yang terhapus atau hilang. Aplikasi ini juga bisa mengembalikan partisi bitlocker yang terhapus ya. Tentu saja aplikasi ini juga bisa mengembalikan file yang terhapus. Jadi file yang terhapus di hard disk, di SSD, di kartu memori. Pokoknya di semua media penyimpanan itu bisa dikembalikan menggunakan aplikasi ini. Lalu bisa juga menyelamatkan data dari disk yang korup atau yang error. Di sini juga ada mereka bilang bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Nokia, WD, Stanford, IBM, Coca-Cola, Sony, dan sebagainya ini menggunakan aplikasi mereka ya untuk recovery data kalau ada yang terhapus atau hilang atau error gitu. Jadi cukup terpercaya lah aplikasi ini ya dan memang mempunyai algoritma yang canggih. Makanya di video ini saya pakai aplikasi ini untuk mencontohkan semua langkah-langkah di video ini bisa dilakukan di Windows 7, 8, 10, dan 11. Untuk macOS saya nggak bisa mempraktekan langsung tapi aplikasi ini juga bisa untuk mengembalikan partisi yang terhapus atau hilang di macOS. Silahkan download dan coba sendiri aja ya karena harusnya langkah-langkahnya juga mirip-mirip. Oke, link download aplikasi ini untuk yang pengguna Windows dan juga Mac ada di deskripsi ya dan pin komen. Tekan aja nanti akan terbuka website resminya seperti ini. Setelah itu tekan download di sini ya. Nah, kalau sudah bisa buka di sini atau bisa cek di download sini ya. Biasanya ada di sini. Nah, yang ini tulisannya di klik 2 kali lalu install seperti biasa. Nah, ini dia tampilan aplikasinya. Saya mau minimize dulu ya. Pertama-tama saya mau ke disk manajemen dulu ya. Kita ke start sini. Lalu kita ketik komputer manajemen. Begini. Nah, yang ini di klik, dibuka. Nah, di sini kita pilih disk manajemen. Nah, di sini saya mau hapus dulu partisi saya karena kan untuk contoh ya. Di sini saya mau hapus partisi yang ini nih, yang F. Kalau kita lihat di Explorer. Ini ya yang F. Dia 50GB kapasitasnya. Kalau kita buka nih, ada isinya ya. Ada dokumen-dokumen, ada foto sertifikat, ada video. Nah, ini ya. Kalian nanti ingat aja. Karena saya akan coba hapus ya partisinya. Nah, ini kan yang F. Kalian nggak usah ikutin ya. Ini saya cuma mau. Ceritanya kan saya partisinya terhapus ya. Jadi, saya mau hapus nih. Jadi, jangan dulu diikutin. Nah, bisa dilihat partisi yang terhapus itu akan ada tulisan unallocated seperti ini ya. Atau bisa juga tulisan free space warna hijau. Atau juga tulisan raw. Jadi, beda-beda. Tergantung penyebab dia terhapus itu karena apa. Tapi, intinya mah sama aja. Pertama-tama, saya mau tunjukkan dulu cara mengembalikan partisi terhapus yang tulisannya itu unallocated. Dan free space ya. Karena langkah-langkahnya itu sama. Nanti abis itu baru untuk yang raw. Karena agak beda dikit. Oke. Karena aplikasinya ini udah kebuka. Kita close dulu ya. Lalu kita buka lagi. Nah, di sini kita pilih partition recovery. Nah, seperti yang dilihat. Yang F tadi kan karena udah dihapus. Jadi, nggak muncul juga nih di aplikasi. Nah, kita kesini nih. Find more partitions. Nah, di sini kita pilih hard disk ataupun SSD yang partisinya itu terhapus. Kalau saya ini ada SSD, ada hard disk ya. Jadi, ada 2 disk. Nah, kalian harus tahu partisi yang terhapus itu di disk yang mana. Nah, kalian bisa cek juga di disk manajemen ya. Di yang tadi ini. Ini saya kan yang unallocated itu ada di disk 1. Yang ukurannya itu 931 gigaan. Kalau yang 1 ini disk 0 itu ukurannya 119 gigaan. Nah, jadi di iBowsoft ini kan bisa ketahuan ya yang mana. Berarti yang ini ya. Jadi, kalian lihat aja dari mereknya atau dari kapasitasnya. Di sini juga muncul ya partisi mana aja yang ada di masing-masing disk. Yang di sini kan ada CD. Kalau di cek di disk manajemen juga bener ya. Yang ini nih. Yang ukurannya 119 gigaan itu ada CD. Kalau yang ada T, yang 931 gigaan itu ada E. Ini ya, yang ini ada E. Jadi, saya pilih yang ini. Lalu next. Nah, aplikasinya akan nge-scan disk untuk menemukan partisi yang terhapus. Nah, kalian tunggu aja ini sampai ininya 100 ya. Nah, setelah selesai. Di sini kan muncul banyak ya partisi. Nah, kalian bisa lihat dari ukurannya ya. Dan biasanya yang terhapus yang baru-baru ini itu ada di atas-atas. Kalau makin ke bawah itu udah lama-lama ya. Jadi, kalau saya kemungkinan yang ini ya. 50 giga kan. Atau bisa juga di cek 101 ya. Dibuka 101. Itu bisa. Tapi kalau saya sih yakin yang ini. Diklik dua kali. Nah, ini ya. Muncul isi dari partisi itu. Nah, ini persis ya. Seperti partisi yang terhapus tadi. Lalu ada folder credit.excel, KTI, tutorial website ya. Nah, untuk mengembalikan partisinya seperti semula. Nah, tekan aja di Fixed Drive. Nah, ditunggu prosesnya. Nah, ini sudah selesai ya. Oke. Ini ya kalau kita cek di Windows Explorer. Kita refresh dulu. Nah, ini ya sudah muncul. Kita klik. Nah, kan. Semua datanya kembali seperti semula ya. Untuk foto, coba kita buka. Ini ya bisa. Untuk video, coba kita buka. Ini ya masih bisa di play. Untuk dokumen, coba kita buka ya dokumen. Ini misalnya PDF. Ini ya terbuka dengan baik. Itu ya. Dokumen Word. Coba ya dokumen Word. Ini ya terbuka dengan baik ya. Oke, gimana? Kalau teman-teman berhasil, tolong like dulu dong agar video ini semakin tersebar dan channel ini pun semakin berkembang. Kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk komen ya. Saya pasti akan baca. Oke, sekarang cara mengembalikan partisi terhapus. Lalu dia tuh tulisannya raw ya seperti ini. Lalu kalau kita cek di Windows Explorer. Nah, dia seperti ini ya. Kalau di klik itu malah minta format ya. Jadi, nggak bisa dibuka. Jadi, kita buka aplikasi iBoysoft Data Recovery ya. Lalu klik Partition Recovery. Nah, lalu pilih partisi yang raw tadi ya. Kalau kita cek di Disk Management itu kan ini ya. Ada tulisan rawnya. Itu F. Jadi, yang ini ya. Dia juga biasanya ada tanda X di partisinya seperti ini. Jadi, kalian lihat di Disk Management itu hurufnya apa. Misalnya, D, E, F gitu ya di sini. Jadi, di sini juga pilih sesuai yang hurufnya yang sama ya. Nah, jadi di klik lalu tekan Next. Nah, dia akan nge-scan untuk melihat apakah data-data di dalam itu masih bisa dikembalikan ya. Nah, ini dia akan terbuka seperti ini dan kita bisa lihat isinya ya. Ini ya, ini isinya seperti semula. Nah, setelah itu tekan Fix Drive untuk mengembalikan partisi seperti semula. Nah, ini sudah. Kalau kita cek di Windows Explorer, kita refresh dulu. Nah, ini sudah muncul kapasitasnya ya. Lalu, kalau di klik, bisa dibuka ya. Nah, ini kembali seperti semula. Coba kita buka. Nah, ya terbuka. Coba kita buka video. Terbuka juga dan bisa di play ya sampai akhir. Dokumen, Word, bisa terbuka juga ya. Gimana, teman-teman berhasil? Kalau berhasil, jangan lupa like dong ya, agar video ini semakin tersebar. Dan channel ini semakin berkembang ya. Kalau ada pertanyaan, komen. Jangan ragu-ragu, saya pasti akan baca. Oke, ada beberapa tips dan info pentingnya untuk teman-teman semua. Kalau muncul error setelah klik Fix Drive, atau partisi yang dikembalikan masih tidak bisa dibuka, berarti ada masalah lain tuh. Tenang aja, triknya kalian tinggal tekan Switch to Data Recovery Mode. Lalu pilih satu-satu atau semua data yang mau dikembalikan. Kalau sudah, tekan Recover. Lalu pilih partisi lain untuk tempat menampung sementara data-data yang dikembalikan itu. Buat folder baru aja ya, supaya nggak berantakan. Saat prosesnya udah selesai, format partisi yang error tadi. Setelah diformat, harusnya partisinya sudah bisa digunakan kembali. Kalau mau, data-data yang tadi diselamatkan, yang ditampung sementara di partisi lain, boleh dikembalikan lagi ke partisi asalnya. Kalau ada data yang ternyata rusak atau tidak bisa dibuka, itu wajar ya guys. Karena memang untuk masalah data recovery seperti ini, tidak akan seindah itu. Tidak 100% semua data bisa selamat. Ya mungkin 99% kalau beruntung, 50% itu juga wajar, atau 16% kayak 0.3. Oke, semoga aplikasinya bisa membantu kalian ya. Jangan lupa link download ada di deskripsi dan pin komen. Seperti biasa, aplikasi yang bagus, aplikasi penyelamat data yang powerful seperti ini, tidak gratis. Tapi tenang, teman-teman nggak perlu langsung beli versi full aplikasinya sekarang. Download aja dulu, install, lalu scan partisi seperti yang saya contohkan tadi. Soalnya kalau cuma nge-scan partisi yang terhapus, itu gratis. Nah, nanti setelah selesai scan, kalau partisi yang terhapus itu muncul, terbaca, dan isinya itu bisa dilihat, berarti itu bisa diselamatkan. Baru deh tuh, beli lisensi versi full aplikasinya. Tinggal tekan aja buy di kanan atas, lalu pilih lisensi yang basic aja, karena itu udah cukup. Bayarnya bisa pakai kartu kredit atau PayPal. Setelah beli, nanti akan dikirim kode lisensinya melalui email. Tinggal dimasukkan deh kodenya di aplikasi, di menu activation. Hati-hati jangan pakai aplikasi bajakan, karena rawan virus. Niatnya menyelamatkan partisi yang terhapus, eh malah komputernya yang error parah, atau malah bisa jadi kena hack. Jadi jangan ya. Oh iya, tadi kalian lihat kan di awal saya jelaskan bahwa aplikasi iBoys of Data Recovery ini juga bisa mengembalikan data terhapus di kartu memori. Nah, saya udah buat tutorial lengkap untuk masalah itu. Tekan aja nih video yang di atas ini. Tekan langsung nonton deh. Oke, saya Fahmi Hidayat. Selamat menunaikan ibadah bulan puasa ya. Jangan lupa ngopi. And see you soon.